Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbi zidni a'inman wa rizukni fahdha Pada kesempatan kali ini dalam rangka UTS mata kuliah pemikiran modern dan kontemporer yang diampu oleh Ibu Nani saya Uliya Malia dari program studi ilmu ala Quran dan Taksir dengan NIM 530-2018-0043 akan menerangkan atau menjelaskan mengenai pemikiran salah satu tokoh muslim cendikiawan muslim yang masyur yakni Muhammad Arkaun nah sebelum kepemikiran Muhammad Arkaun saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Muhammad Arkaun Arkaun mempunyai nama lengkap Muhammad Arkaun dimana beliau ini dilahirkan di Al-Jazir pada tanggal 1 Januari 1928 daerah Al-Jazir sendiri pada saat itu merupakan daerah yang multi-kultural dimana disana berkembang tiga bahasa yakni yang pertama bahasa Berber yaitu bahasa setempat kemudian bahasa Arab yang masuk pada saat ekspansi Islam masuk ke daerah tersebut yang digunakan sebagai bahasa nasional dan kemudian yang ketiga adalah bahasa Perancis dimana bahasa ini digunakan sebagai bahasa pemerintahan karena pada saat itu Al-Jazir masih berada dalam kolonial Perancis karir pendidikan Arkaun dimulai di daerahnya kemudian ketika pendidikan tinggi ia mengambil program dokter di Universitas Sorbonne dan kemudian ia menjadi dosen tetap di Universitas lain kemudian Muhammad Arkaun juga sering kali menjadi dosen tamu di beberapa Universitas di negara-negara lainnya karya-karya yang dihasilkan Muhammad Arkaun sangat banyak sekali bahkan mencapai seratus entah itu berupa buku maupun jurnal-jurnal dalam berbagai bahasa khususnya bahasa Perancis yang kemudian banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab salah satunya yaitu Al-Fikr Al-Islami Kiro'ah Ilmiah Al-Fikr Al-Islami Nakadwal Istihad Al-Islam Al-Akhlaq Wa Al-Siyasah nah karena latar belakang daerahnya yang multikultural maka Muhammad Arkaun memfokuskan kajiannya pada bidang bahasa kemudian latar belakang dari munculnya pemikiran Muhammad Arkaun adalah kegelisahannya yang melihat umat Islam ini sangat tertinggal jauh sekali karena ia merasa bahwa umat Islam ini mengalami kejumutan atau stagnasi berpikir di hal ini dikarenakan karena ajaran-ajaran Islam yang dipakai itu bersifat dogmatis dimana kaum Islam zaman ini masih sekali memegang bahkan menyakeralkan kitab-kitab turat yang ada pada zaman lalu sehingga hal tersebut menutup wacana diskursus Islam karena itulah umat Islam ini tertinggal jauh nah karena kegelisahannya itu maka kemudian Muhammad Arkaun merencanakan sebuah proyek besar yang berjudul kritik nalar Islam dimana Arkaun berharap dengan adanya kritik nalar Islam menjadi jalan untuk membuka kembali pintu-pintu istihad yang tertutup nah dengan adanya kritik nalar Islam maka kemudian membuka kembali pintu-pintu istihad yakni dengan cara mendekonstruksi kembali atau memformulasi ulang ajaran-ajaran yang ada dalam kitab turat bagaimana cara mendopraknya maka harus melihat sisi kesejarahannya bagaimana teks tersebut turun bagaimana konteks ketika ayat atau wacana tersebut berkembang di masyarakat tersebut nah kemudian ketika sudah didekonstruksi maka dapat dirumuskan dengan metode hermenetika jadi Muhammad Arkon ini menggunakan metode hermenetika untuk mengetahui kaitan antara teks yang ada dengan konteks yang berkembang pada saat itu kemudian bagaimana konteks dualisasi yang menyertakan budaya dan pikiran masyarakat yang berkembang pada saat itu nah sebagaimana yang kita bahas tadi bahwa Arkon menggunakan metode hermenetik dimana metode hermenetik itu selalu melihat dari sisi historisnya yakni melihat dari sisi kesejarahan saat teks tersebut turun kemudian Muhammad Arkon juga menggunakan metode linguistik semiotik dimana beliau sesuai dengan bidang atau fokus yang beliau ambil yaitu bidang bahasa maka dengan linguistik semiotik ini Muhammad Arkon melihat bahasa atau kata yang digunakan untuk mendapatkan makna-makna yang sesuai dengan teks atau dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu dengan pendekatan tersebut maka kita akan melihat bagaimana dialektika itu berkembang antara teks budaya bahasa pemikiran dan lain sebagainya misalkan contohnya makna dari holifah atau hilafah kita pada zaman ini kita itu taunya holifah itu diartikan sebagai pemimpin tentu saja pemimpin yang berhubungan dengan wansa politik padahal menurut Arkon holifah itu artinya bukan pemimpin jadi beliau ini mendobrak kembali makna-makna yang tersebut sehingga mendapatkan makna baru yakni sebenarnya makna holifah itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sistem kepemimpinan tetapi justru holifah itu berkaitan dengan proses keterwakilan atau sebagai wakil jadi bukan sebagai pemimpin contoh lagi misalkan makna surat atau tafsir surat al-fatihah dimana pada zaman sekarang masih banyak sekali orang yang menggunakan tafsir ibnu kasir yang mengertikan mawudu sebagai kaum nasrani dan udhulin sebagai kaum yahudi padahal jika itu diterapkan di konteks zaman sekarang khususnya di Indonesia ketika orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang tidak diberikan petunjuk itu ditujukan kepada kaum nasrani dan yahudi maka itu tidak akan bisa diterapkan di Indonesia yang negaranya itu sangat multikultural multikultural dimana beragam banyak beragam agama yang berkembang di Indonesia dan dimana Indonesia itu toleransinya sangat-sangat tinggi sekali maka konteks tafsir ibnu kasir itu hanya bisa kemudian hanya bisa ditilik kembali karena berkembang pada saat itu sebab apa kenapa ibnu kasir itu mengertikan atau memaknai mengguntuh dan dolin sebagai nasrani dan yahudi jadi harus ditilik ketika ibnu kasir ini memaknai teks tentu saja kita atau arkon melihat kembali dari sisi historisnya nah jadi menurut arkon pemikiran-pemikiran yang seperti itu harus didobrak dan dikaji ulang yaitu dengan melakukan dikontromsi terhadap teks-teks atau ayat-ayat yang berkaitan atau yang dikaji karena wacana yang ada di dalam kitab itu merupakan hasil pemikiran manusia dan manusia juga terkadang salah dan lupa tetapi yang berkembang kini banyak sekali dari kita atau umat islam yang mensakralkan yang mensakralkan kitab-kitab tersebut jadi untuk karena disakralkan maka umat islam ini merasa merasa tidak pantas untuk mengkaji atau melakukan istiahat ulang dan bahkan mengikuti atau mengabadikan makna-makna yang ada dalam kitab tulis tersebut padahal jika dikaji ulang atau jika dipeliti sebenarnya banyak makna-makna dari kitab-kitab tulis tersebut yang tidak sesuai jika diterapkan dengan kejadian atau peristiwa yang ada dalam era sekarang ini jadi Muhammad Argon ingin bahwa apa yang ada sekarang makna atau tafsir yang ada sekarang itu harus didialiktikakan ulang antara Al-Quran sendiri ayat-ayat Al-Quran pemikiran maupun budaya yang sesuai dengan perkembangan zaman gini maka dengan melakukan kritik nalar terhadap kitab-kitab tulis dan melakukan dekonstruksi dengan menggunakan metodo hermenetika yang melihat dari sisi historisnya sisi kesejarahnya ataupun melihat dari bagaimana linguistik semiotiknya maka dapat diperoleh makna-makna paradigma paradigma yang tentunya sesuai dengan perkembangan dan pemikiran budaya yang ada pada zaman ini mungkin seperti itu sekilas dari pemikiran Muhammad Arkaun semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh